bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua semoga bapak ibu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun bapak ibu berada amin amin ya rabbal alamin selamat datang pada pertemuan kedua melalui zoom meeting ini bapak ibu dimana pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan penyusun mendelajar kurikulum merdeka berbasis masalah atau PPL dan kemarin kita sudah membahas beberapa topik pencarian yaitu tentang CP, ATP, ATP merdeka belajar, kita juga sudah membahas karakteristik PPL konsep modul ajar dan lain-lain dan malam ini kita akan melanjutkan materi yang semalam dan juga akan ditambahkan beberapa materi oleh materi kami seperti tentang best practice seperti itu agar bapak ibu tidak bingung lagi terkait dengan modul ajar seperti itu dan juga tadi saya membaca di grup banyak bapak ibu yang bingung menanyakan soal fasilitas seperti absensi sertifikat dan lain-lain sekali lagi saya ingatkan bapak ibu bapak ibu tidak perlu khawatir berkaitan dengan fasilitasnya seperti absensi karena bapak ibu tidak perlu mengisi absensi pada deklar daring guru cendika ini karena semua fasilitas termasuk absensi sudah kami sediakan secara utuh dan akan kami bagikan melalui WA grupnya satu hari setelah kegiatan ini berakhir jadi bapak ibu bisa lebih fokus dalam mengikuti zoom meeting dan bisa lebih fokus dalam berdiskusi dengan narasumber kami pada malam hari ini seperti itu bapak ibu dan bapak ibu malam ini merupakan malam terakhir pertemuan kita melalui zoom meeting dan akan kita lanjutkan selama dua hari lagi dengan diskusi interaktif melalui WA grup jadi bapak ibu tidak perlu khawatir yang masih bingung setelah pertemuan malam hari ini bisa bertanya melalui WA grup seperti itu dimana di dalam WA grup sudah bergabung bersama kita semua ibu dokter Rahmawati MPD selaku narasumber kita pada malam hari ini baik bapak ibu untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh ibu dokter Rahmawati MPD kepada beliau dipersilakan baik sebentar nih bapak ibu sepertinya ibu dokter masih terlempar halo ibu halo nah sudah tadi saya klik masih unmute oke baiklah terima kasih bapak moderator selamat malam selamat malam juga bapak ibu semua pada malam hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi kita kemarin terkait bagaimana dalam penyusunan modul ajar kurikulum merdeka berbasis pada masalah melalui pendekatan problem best learning mohon izinkan saya untuk share materi pada hari ini jadi materi ini merupakan materi tambahan ya bapak ibu dan nanti ini juga akan saya share ke grup dan juga ke bapak ibu semuanya baiklah bapak ibu apakah materi dari saya sudah muncul mungkin sudah muncul oke syukurlah jadi untuk melanjutkan materi yang kemarin karena rata-rata saya perhatikan di grup mohon maaf ketika mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin belum saya jawab tapi pasti tidak akan saya jawab malam ini juga karena besok agendanya ketika bapak ibu ada pertanyaan lagi juga akan saya jawab seperti itu nah bapak ibu sekalian terkait penyusunan modul ajar dalam kurikulum merdeka berbasis masalah itu esensinya menggunakan pendekatan apapun model pembelajaran seperti apapun esensinya dalam proses penyusunannya harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kondisi dan situasi satuan pendidikan bapak ibu masing-masing dan bagaimana tipologi kelas yang bapak ibu ajar jadi tidak ada yang namanya modul ajar itu bagus 100% harus sama tidak karena apa? karena dalam kurikulum merdeka ini esensi fleksibilitas, kedinamisan itu diberikan otonomi seluas-luasnya bagi bapak ibu untuk mengembangkan modul ajarnya sesuai dengan kondisi dan situasi bapak ibu semuanya nah kunci dari keberhasilan implementasi kebijakan merdeka itu yang pertama ada perubahan dan inovasi dari segi apa? modelnya bervariasi bukan sekedar studi kasus problem based learning, project based learning, inquiry, dan sebagainya selanjutnya bagi kepala sekolah sebagai kepemimpinan di sekolah dan juga untuk menarasikan bagaimana budaya sekolah itu adanya strong leadership dengan fokus pembelajaran dan budaya sekolah yang demokratis kalau bapak ibu di sini ada yang memiliki peran sebagai kepala sekolah tentunya dalam konteks ini yang dibina bukan hanya guru-gurunya saja tetapi juga peserta didiknya tetapi dalam konteks kelas itu yang menjadi pemimpin pembelajaran adalah guru nah yang ketiga terkait keberhasilan IKM ini pengembangan kualitas pembelajaran pengembangannya melalui apa? melalui model pembelajaran penilaian yang berfokus pada karakter dan kemampuan berpikir kritis apakah itu saja? tidak tetapi harus mampu memenuhi elemen-elemen komponen dalam profil pelajar Pancasila gotong royong, kebenekaan global, beriman bertakwa dan berakhlak mulia bernalar kritis, gotong royong, kemandirian dan sebagainya nah yang keempat kualitas hasil belajar siswa atau learning outcome ini harus mampu mengadopsi atau mengakomodasi karakernya literasi, numerasi, sains dan berpikir tingkat tinggi nah sebelum nanti saya mau ini mohon dampingi Bapak Ibu bagaimana menyusun yang namanya MA modul ajar ketika kita nanti mulai CP-nya apa, TP-nya apa, ATP-nya seperti apa, alurnya sampai ke modul ajar dengan menggunakan pendekatan PBL mohon izin, ini saya tidak bermaksud mengurui kita di sini belajar bersama karena saya yakin sebenarnya Bapak Ibu itu sudah menerapkan sudah mengimplementasikan namun mungkin belum dibawa kerana template yang disediakan oleh kementerian dengan adanya apa, template IKM tetapi saya yakin Bapak Ibu sudah menggunakan berbagai metode dan model pembelajarannya nah di sini ada tiga poin utama ya Bapak Ibu terkait dengan modul ajar, bahan ajar dan modul PBL modul ajar itu definisinya dokumen yang berisi tujuan, langkah, media serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik atau bab berdasarkan alur tujuan pembelajaran alur tujuan pembelajaran merupakan turunan dari tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran merupakan turunan dari capaian pembelajaran pembelajaran apa yang harus dicapai oleh siswa-siswi kita nah sedangkan bahan ajar ini sebagai salah satu bahan sumber terkait dengan proses-proses bahan ajar tersebut atau sumber-sumber belajar yang akan di Bapak Ibu jelaskan dalam bab atau materi yang akan Bapak Ibu susun dalam modul ajarnya bisa berupa artikel, buku, infografis, audio, video dan sebagainya nah dalam platform Perdika Belajar itu kan juga sudah ada modul ajar yang didasarkan pada capaian dan tujuan pembelajaran secara spesifik di mana bahan ajarnya juga spesifik ini biasanya untuk jenjang sekolah menengah SMK biasanya mereka lebih spesifik tergantung dari mata pelajarannya nah selanjutnya modul PBL dokumen yang berisi tujuan, langkah, media dan sebagainya di mana modul PBL ini adalah modul ajar yang pada kegiatannya itu didasarkan dengan pendekatan pembelajaran yang berbasis pada masalah di mana peserta didik ini dituntut untuk mampu menganalisis mampu mengingat, memahami, mengaplikasikan sampai dalam konteks menganalisis masalah-masalah dengan cara mengidentifikasinya untuk nanti agar diharapkan mampu memberikan solusinya tentunya dalam hal ini eksplorasi capability peserta didik keaktifannya, keterampilannya menjadi hal yang esensi untuk mengetahui kapabilitas atau hasil belajarnya nah tujuannya modul ajar mendukung pencapaian kompetensi dalam CP dan profil pelajar Pancasila pada setiap tahap atau fase perkembangan pada suatu mata pelajaran sedangkan bahan ajar hanya membantu pemahaman yang lebih komprehensif dari suatu topik bahasan jadi bahan ajar bagian dari modul ajar modul ajar nanti macam-macam tergantung model pembelajarannya Bapak Ibu ada modul ajar modul PBL karena modul ajarnya berbasis problem best learning ada modul ajarnya case study karena model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan merupakan studi kasus ada modul ajar berbasis proyek karena pendekatan atau model pembelajaran Bapak Ibu menggunakan PJBL project best learning nah tujuannya sama menguatkan karakter profil pelajar Pancasila melalui tema-tema strategis yang berorientasi pada pemecahan masalah kalau PBL memecahkan masalah tidak harus ada produk karena hanya sebatas analyze level keempat itu sudah cukup tetapi kalau project best learning penguat P5 itu harus ada produk karena sudah sampai ke level 6 creating menciptakan nah acuannya Bapak Ibu kalau modul ajar ini CP-nya harus pada fase yang sesuai dijabarkan dalam ATP bahan ajarnya ini nanti harus mampu merekonstruksi dari materi-materi untuk mencapai tujuan pembelajaran sedangkan berbasis model pendekatan apapun tentunya harus mampu memenuhi karakter siswa dalam ranah profil pelajar Pancasila modul ajar ini pengampunya bisa wali kelas dan pendidik atau guru mata pelajaran kemudian bahan ajarnya wali kelas dan pendidik mata pelajaran begitu juga dengan modul problem best learning wali kelas ataupun pendidik mata pelajaran tertentu nah dalam modul ajar Bapak Ibu ada 4 komponen utama secara umum ini pasti ada profil dan modul tema, topik, fase, dan durasi pasti ada yang kedua tujuan pemetaannya seperti apa kemudian aktivitasnya sampai assessment nah ketiga Bapak Ibu memilih pendekatan problem best learning ini pasti nanti kita bukan sekedar di profil modulnya saja di tujuannya saja siswa-siswa kita dituntut untuk mampu memecahkan masalah not only itu Bapak Ibu tetapi aktivitas proses anak-anak kita itu dalam memecahkan masalah itu yang akan digali yang akan kita tuangkan dalam modul ajarnya di mana assessment menjadi salah satu syarat yang harus ada untuk mengetahui kapabilitas belajar dari siswa-siswi kita nah tadi di grup sempat ditanyakan Ibu apakah terkait sintak PBL antara K13 Kurtilas dengan IKM apakah sama secara sintak konsep teori itu sama yang membedakan apa kalau Kurtilas kita penekanannya lebih banyak karakter Bapak Ibu dimana selain karakter ada hal lain tetapi fokusnya karakter terkait dengan Kurtilas tetapi kalau untuk IKM kita orientasinya pada profil pelajar Pancasila saya yakin Bapak Ibu sudah mengalami berbagai pergantian kurikulum KBK KTSB dan sebagainya tetapi sintaks teori itu sama jadi sintaksnya kalau kita menggunakan PBL ada lima langkah utama secara kompresif ada tujuh sebenarnya tetapi dari tujuh itu dikemas menjadi lima langkah konkretnya yang pertama apa orientasi siswa pada masalah bagaimana Bapak Ibu mengantarkan mengarahkan memimping siswa kita untuk mampu mengidentifikasi masalah tentunya Bapak Ibu Guru perlu menjelaskan memberikan motivasi kemudian juga dalam penjelasan untuk fase-fase yang A, B dan sebagainya itu tentunya harus dilaksanakan secara deduktif baru induktif yang mudah baru yang sukar karena apa fase perkembangan fase A fase B itu mereka mereka memang lebih banyak perlu di-guiding perlu didampingi perlu dibina berbeda dengan fasenya yang fase D atau misalkan fase F dan sebagainya mereka sudah ada kemandirian dalam proses age to learning untuk kapabilitas belajarnya nah yang kedua sintaknya yaitu mengorganis siswa bagaimana kemampuan guru cara guru metode yang digunakan guru dalam mengantarkan siswa-siswi kita untuk mampu mengidentifikasi masalah kalau pada fase rendah kita dampingi dulu pertanyaan pemantik awal secara umum apa nanti kalau ada yang masih anak-anak masih ada yang belum begitu memahami kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lainnya dimana pertanyaan yang bapak ibu berikan itu mampu untuk menjadi clue menjadi pemantik menjadi pemicu anak-anak untuk berpikir lebih kritis seperti itu nah dalam konteks ini pendefinisian masalah pengorganisasian tugas belajar ini penting nah untuk mengorganisasi siswa kalau untuk fase A fase B mungkin lebih banyak bapak ibu sistemnya gotong royong karena apa pada fase-fase tersebut beberapa siswa-siswi tentunya ada yang masih proses pembelajarannya itu belum bisa mandiri belum mampu mandiri apalagi ketika bapak ibu memiliki kelas yang diferensiasi selanjutnya yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan dimana tadi ketika guru sudah memberikan yang namanya penjelasan memotivasi kemudian memberikan guiding di awal juga mendorong mengumpulkan informasi membantu eksperimennya seperti apa bagaimana menjelaskan masalah nah disitu nanti terkait dengan masalah itu bapak ibu sesuaikan dengan topik bahasan atau tema yang akan bapak ibu ajarkan selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil dimana ketika siswa-siswi sudah mampu ke lapangan sudah mampu mengidentifikasi masalah misalkan kalau misalkan tugasnya itu hanya di kelas tidak perlu moving tidak perlu observasi nah itu bapak ibu tetap lakukan pemimpinan untuk mengembangkan pembuatan laporan hasil karya bu apakah harus ada laporan hasil karya tidak harus bisa sekedar identifikasi masalah kemudian dari masalah itu diberi solusi nah solusinya itu tentunya ketiga identifikasi sampai ke proses pemberian solusi tentunya anak-anak itu akan banyak diarahkan untuk mengeksplorasi dengan melihat berbagai sumber mencari berbagai sumber dan sebagainya nah setelah tahap itu apakah harus ada hasil karya tidak harus tetapi bisa dalam bentuk presentasi tetapi akan lebih bagus ketika bapak nanti membuatnya dalam bentuk portfolio seperti yang kemarin saya sampaikan boleh main mapping boleh brainstorming boleh main activity knowledge-nya nah selanjutnya yang kelima menganalisis dan mengevaluasi masalah apakah benar kira-kira ketika siswa saya itu saya beri arahan seperti ini ada masalah seperti ini kemudian cara mengidentifikasinya itu sesuai nah disitu nanti perlu pembimbingan seperti itu Bapak Ibu selanjutnya evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan jadi yang perlu kita pegang erat itu adalah ketika anak-anak kita sudah mampu mengidentifikasi masalah mengeksplorasi dengan berbagai sumber mencari berbagai literasi pendukung kemudian memunculkan kira-kira solusinya nanti seperti apa nah apakah ketiga mereka sudah sampai ke tahap penyelidikan proses yang mereka gunakan sampai merumuskan merumuskan solusi itu apakah sudah sesuai atau belum atau sekedar mereka menggunakan CGPT ini hati-hati Bapak Ibu semua karena anak-anak kita generasi Z sekarang itu canggih-canggih terkait IT-nya hack teknologinya ketiga Bapak Ibu ngasih tugas mereka tidak hanya mengacu pada Google karena Google itu setiap link harus kita buka satu demi satu tetapi mereka lebih menggunakan CGPT tinggal di download aplikasinya pertanyaan Bapak Ibu copy paste di situ jawabannya itu lebih ilmiah karena apa karena yang bekerja itu adalah AI Artificial Intelligence robot dimana robot itu melalui database big data yang besar mereka mau mengolah berbagai sumber-sumber literasi yang ada di Google untuk dirumuskan menjadi suatu jawaban nah maka dari itu Bapak Ibu juga perlu cek-recek bukan sekedar menerima oh solusinya bagus oh mereka sudah mampu mengidentifikasi masalah karena apa karena kecanggihan IT ini sering sekali disalahgunakan oleh beberapa siswa-siswi kita awalnya saya mengira hanya di jenjang pendidikan tinggi jenjang pendidikan menengah atas atau jenjang pendidikan menengah atau minimal SMP lah tetapi ternyata anak-anak SD pinter sekarang ketika kemarin ada ini ada salah satu murid bimbingan saya kebetulan saya mengajar beberapa bahasa untuk di kelas SD itu ketika saya tanya mereka bisa menjawab ilmiah setelah saya tanya apa yang disebut dengan metode kualitatif mereka tidak bisa menjawab karena apa karena jawaban yang sebelumnya diberikan itu adalah hasil dari robot hasil dari CGPT mereka hanya sekedar tahu jawabannya bagus tetapi perkata per item mereka belum memahaminya karena memang fase perkembangannya belum sampai ke tahap create itu tadi seperti itu Bapak Ibu nah dari 5 sintaks dalam model pembelajaran problem based learning ini Bapak Ibu karakteristik yang menjadi salah satu pegangan kita yang pertama masalah yang digunakan sebagai awal pembelajaran jadi di awal itu diarahkan dulu terutama untuk fase-fase A, B, C, D kalau C, D itu rata-rata mereka sudah ada yang bisa untuk mengeksplorasi untuk kemandirian self-agility belajarnya sudah bagus tetapi untuk fase paut misalkan kemudian fase A, fase B itu mereka masih perlu pendampingan ekstra selanjutnya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang atau illustrator artinya apa ketika Bapak Ibu membimbing mata pelajaran menggunakan model ini di fase A katakanlah berikan benda-benda konkret terlebih dahulu baru nanti didukung oleh kajian teoritis jadi lebih ke justifikasi praktis baru justifikasi teoritis berbeda dengan Bapak Ibu yang mengajarnya di fase tinggi di fase F, E dan sebagainya itu Bapak Ibu langsung memberikan teoritis bahkan Bapak Ibu tidak perlu memberikan kru saya rasa self-agility anak-anak sekarang sudah sangat mahir untuk mencari sumber literasi lainnya yang ketiga masalah biasanya menuntut perspektif majemuk multiple perspektif jadi ketiga Bapak Ibu akan membawa suatu masalah di topik pembelajaran Bapak Ibu itu menuntut berbagai persepsi yang berbeda misalkan kita mengambil contoh mata pelajaran bahasa Indonesia tentang banjir katakanlah banjir itu diakibatkan oleh apa oleh sampah Bu misalkan oleh curah hujan yang tinggi Bu oleh ini apa dryness atau pengairan yang memang tidak ini Bu terutama di wilayah-wilayah perkotaan katakanlah nah disitu ketika sudah ada tema pokoknya banjir mereka mengidentifikasi oh dari segi terlalu sering membuang sampah tidak pada tempatnya kemudian banjir ini dipengaruhi curah hujan yang tinggi itu sebagai salah satu anak-anak kita mampu mengidentifikasi nah hasil identifikasi itu kaitkan dengan sumber sumbernya itu dari mana mengapa curah hujan itu tinggi dipengaruhi apa nah disitu Bapak Ibu bisa mengembangkan untuk siswa kita mampu mengeksplorasi berbagai bahan ajar dalam menyelesaikan identifikasi masalahnya selanjutnya nanti tentunya dari berbagai siswa atau kelompok-kelompok yang sudah Bapak Ibu mereka akan memiliki jawaban yang berbeda-beda banjir disebabkan membuangan sampah tidak pada tempatnya curah hujan tinggi yang kedua kelompok yang ketiga banjir ini dikarenakan sistem dinosaur yang tidak bagus dan seterusnya nah jadi ketika akan memunculkan masalah tetap nanti bisa dibuat dalam bentuk peer team kelompok kemudian bisa nanti antar kelompok ini diberi atau antar kelompok yang jawabannya sama nanti bisa di sharing think and pair dan sebagainya jadi banyak sekali model-model pembelajaran yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk problem based learning ini karena esensinya PBL itu merupakan salah satu bagian dalam model konteks dual teaching learning ada inquiry ada PBL kemudian ada TGT dan sebagainya nah selanjutnya masalah membuat pembelajar tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru artinya masalah-masalah yang akan diangkat ini fungsinya agar ada pembelajaran baru melalui apa eksplorasi itu tadi masalahnya banjir ada yang jawab karena sampah buktinya apa coba cari literasi yang menyebutkan atau sumber berita yang menyebutkan bahwa banjir ini disebabkan oleh pembuangan sampah atau banyaknya sampah di suatu area katakanlah seperti itu jadi ada kemampuan eksplorasi selanjutnya mengutamakan belajar mandiri dalam PPL ini meskipun tanda kutip mandirinya tetap dalam proses pemimpinan yang keenam memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi tidak dari satu sumber saja ini tadi yang saya sampaikan boleh sumbernya dari koran boleh sumbernya dari video boleh sumbernya dari buku atau mungkin memang pengalaman secara langsung siswa-siswi kita mengalaminya selanjutnya yang ketujuh pembelajarannya bersifat kolaboratif jadi ini dalam pembelajaran problem best learning ini akan sangat memudahkan eksplorasi baik nanti bagi guru maupun bagi siswa kita ketiga bersifat kolaboratif bisa satu kelas dibentuk kelompok-kelompok kecil bisa nanti antar kelas kalau kelasnya bapak ibu paralel nah misalkan kelas 2A sama 2B kemudian nanti saling share think pair seperti itu atau saling berkolaborasi terkait masalahnya selanjutnya komunikatif baik nanti bagaimana komunikasi sosial antar siswa kita dengan siswa lainnya dalam satu kelompok atau bagaimana komunikasi gurunya dengan para siswanya nah yang terakhir kooperatif jadi adanya kerjasama nah ini sebagai salah satu proses pemenungan dari profil pelajar Pancasila juga nah contoh masalah-masalah yang ada dalam PPL ini banyak bapak ibu ini saya hanya menyampaikan beberapa jadi nanti bisa terkait keanekahara agaman hayati misalkan ini terkait IPA lingkungan sekolah bisa masuk bahasa Indonesia bisa masuk IPA dan sebagainya wawancara bisa masuk bahasa Indonesia banjir budi pekerti bisa masuk agama atau bahkan PPKN geometri bisa masuk matematika dan sebagainya dan setiap mata pelajaran bapak ibu dengan topik atau tema apapun sebenarnya bisa untuk merumuskan masalahnya tergantung nanti CP, TP, ATP nya itu seperti apa nah langkah operasionalnya bapak ibu ketika bapak ibu memilih menggunakan pendekatan ini dalam penyusunan modul ajarnya ada tiga hal utama bapak ibu orientasi peserta didik pada masalah organisasi memimpin penyelidikan di mana aktivitas guru ini menyampaikan masalah yang akan dipecahkan mengorganisasikannya ini guru memastikan setiap anggota memahami tugas ini penting bapak ibu agar apa agar kalau bapak ibu membuat kelompok-kelompok itu tidak hanya satu atau dua orang yang mengerjakan selanjutnya terkait memimpin penyelidikan guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data bahan selama proses penyelidikan kalau orientasi peserta didik aktivitasnya kelompok memahami masalah disampaikan kepada guru kemudian dicari dari sumber bacaan yang disarankan dan sebagainya begitu juga terkait perorganisasian memimbing menganalisi sampai evaluasinya nah langkah PBL merumuskan masalah jadi masalah pokok ini yang merumuskan guru enggak bapak ibu yang kedua siswa mempertajam merumusan masalah yang ketiga masalah diusahkan kontekstual karena dalam ATP itu kan ada konten salah satunya kompetensi dan juga ada apa bapak ibu kemarin saya sampaikan variasi nah selanjutnya merumuskan strategi pemecahan masalah ada identifikasi konsep yang berhubungan dengan masalah identifikasi instrumen pemecahan masalahnya bagaimana kemampuan anak-anak kita menyusun langkah penyelesaian pembagian tugas dan ada penjatualan selanjutnya pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah tutorialnya selanjutnya dalam tutorial ini siswa dalam kelompok berdiskusi yang didampingi guru nah terkait apa terkait hasil yang diperoleh kendala tindak lanjut dan sebagainya dalam tutorial diinventarisir fakta konsep prinsip hukum prosedur sebagai temuan belajar selanjutnya langkah ketiga dan keempat pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah dan tutorial dilakukan beberapa kali penyusunan laporan komunikasi dan publikasi contoh berapanya sebelum memulai proses belajar mengajar tentunya peserta didik terlebih dahulu diminta observasi suatu fenomena tetapi tugas guru tetap mendampingi tetap memberi guiding di awal tugas guru mengarahkan peserta didik untuk bertanya membuktikan asumsinya didasarkan pada teori atau sumber-sumber lainnya dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka jadi ketika Bapak Ibu mengajar ini pembelajaran dengan model pembelajaran PBL kegiatan awal pasti terlaksana memberi pertanyaan pemantik kemudian mengarahkan terkait dengan mengobservasi suatu fenomena ada pengantarnya dulu kegiatan intinya anak-anak mulai bekerja dan sebagainya kegiatan penutup jangan lupa sebelum menyelesaikan proses pembelajaran bukan sekedar diakhiri doa dan motivasi penyemangat tetapi harus ada feedback umpan baliknya itu seperti apa karena apa karena terkait feedback ini menjadi salah satu bagian yang penting nah leader out feedback contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang ada lima langkah utama Bapak Ibu yang pertama klarifikasi dulu nah klarifikasi apa yang Anda kelompok Anda saudara anak Anda maksud dengan sesuatu karakala dengan banjir bisa tolong lagi bisa tolong jelaskan lagi tentang banjir sumbernya dari mana mengapa kelompok Anda berpikir banjir ini berasal dari sampah yang menumpuk dan seterusnya selanjutnya bisa menggunakan bagaimana banjir itu bisa terjadi tentunya antar kelompok satu dan kelompok lain itu juga berbeda jadi yang pertama letter of feedback yang baik itu adanya klarifikasi dari guru ke hasil kerja yang sudah dilakukan oleh anak-anak didik kita selanjutnya ke penilaian bagian ini efektif karena apa ada standar ada rubrik penilaiannya kalau jawabannya misalkan lima katakanlah sumbernya nilainya berapa jawabannya hanya tiga sumbernya berapa jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk membuat assessment karena dalam IKM ini assessment itu menjadi hal yang penting nah pembuatan assessment tentunya disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu mata pelajarannya apa pasanya apa bagaimana karakteritik sekolah Bapak Ibu selanjutnya penilaian ini menarik karena apa ini ide yang bagus untuk apa dan seterusnya yang ketiga ketiga Bapak Ibu akan memberikan umpan balik atau letter of feedback yaitu perhatian saya membayangkan bagaimana jika banjir itu bukan karena sampah bukan karena curah hujan bukan karena drain nah itu explore tanyakan beri perhatian kehasil kerja anak-anak kita ketika mereka mampu menjelaskan berarti mereka sudah memahami konteks isi esensi dari pembelajaran tersebut tetapi ketiga jawabannya bagus tetapi mereka tidak bisa menjelaskan berarti itu dikhawatirkan menggunakan teknologi artificial intelligence untuk mengerjakannya nah selanjutnya apa mungkin jika banjir ini disebabkan oleh faktor lain katakanlah saya belum paham bagaimana Anda memberi solusi ini nah disitu sebenarnya Bapak Ibu ini menguji tetapi secara tidak langsung sehingga siswa kita itu tidak merasa diuji sehingga jawaban-jawaban yang nanti akan diberikan itu selain bentuk eksplorasi potensi dan kemampuan siswa kita juga secara naturalis seperti itu alias tidak dibuat-buat selanjutnya dalam memberi feedback berikanlah saran pernahkah kamu berpikir bahwa banjir itu penyebabnya bukan karena sampah saja bukan karena dry nasa saja bukan karena curah hujan tetapi ada faktor lain misalkan kemudian bagaimana kalau ditambahkan sesuatu bisakah kamu menghapus bagian ini saran-saran itu perlu untuk diberikan nah ini yang terkadang karena padatnya jadwal saya sendiri pun kadang terkaisaran ini tidak setiap pembelajaran saya berikan padahal itu harus nah akhirnya ketika beberapa tahun itu saya mencoba ketika ada kelas yang saya beri saran ketika mereka selesai mengerjakan sama kelas yang tidak saya beri saran ternyata hasilnya berbeda ketika saya beri saran mereka bisa mengeksplor lagi transfer ke knowledge-nya itu lebih lebih banyak dibanding yang tidak saya beri saran yang tidak saya beri saran mereka merasa puas oh pekerjaan saya sudah dinilai bagus ya sudah ini jadi sekedar itu proses eksplorasi rekonstruksi pemahamannya daya ingatnya apply-nya sampai analisisnya tetapi ketika disarankan sebaiknya ditambahkan sumber video sebaiknya ditambahkan sumber yang up to date mereka akan mencari lagi karena merasa tidak puas dengan hasilnya sehingga proses untuk belajar lebih itu dilakukan nah yang terakhir adanya apresiasi dengan kalimat afirmatis idemu mengingatkan saya pada madame mercury misalkan mengingatkan saya pada ishak newton mengingatkan saya pada thomas alva edison bahwa meskipun beribu-ribu kali gagal tetapi ternyata berhasil juga nah saya bisa melihat pekerjaan ini bagus nah pertama ketika bapak ibu memberikan apresiasi jangan lupa beri kalimat positif terlebih dahulu meskipun nanti di akhirnya di tengahnya tetapi akan lebih baik jika namun ini pasti akan lebih ini ketika ditambahkan jadi itu apresiasi dengan kalimat afirmatif tapi sebelumnya harus diawali kata-kata yang positif kelompok ini hebat tetapi terkait beberapa poin mungkin perlu ditambahkan seperti ini wah kelompok ini luar biasa nah itu nanti bisa bapak gunakan bukan hanya di fase A B C D E tetapi sampai ke F karena apa karena anak-anak didik kita dengan berbagai teknologi yang begitu cepat arus perubahannya dimana mereka kadang lebih cenderung banyak waktunya itu di depan laptop dibanding berinteraksi sosial kalimat-kalimat afirmatif itu menumbuhkan jiwa sosial empati peserta didik kita nah itu terkait leader of feedback-nya nah selanjutnya Bapak Ibu bagaimana ketika kita membawa hal-hal tersebut hakikat esensi model pembelajaran berbasis masalah kemudian karakteristiknya sintaknya ke dalam penyusunan modul ajarnya dimana ada informasi umum kemudian ada komponen inti ada lampiran nah informasi umum ini saya yakin semua Bapak Ibu sudah sudah bisa untuk mengerjakannya kemudian jangan lupa disini dalam informasi umum ada model pembelajaran yang digunakan saya sudah cross-check beberapa modul-modul ajar yang disediakan oleh kementerian maupun dari yang penyedianya non-kementerian itu rata-rata model pembelajaran yang digunakan tidak dicantumkan padahal itu penting karena apa karena untuk merekonstruksi mensinergisasikan antara CP TP ATP dengan model yang Bapak Ibu gunakan jadi seperti kemarin saya sudah share modulnya Bapak Ibu itu model pembelajaran yang digunakan tidak tercantum padahal isinya itu memang based on problem berbasis masalah seperti itu nah kalau Bapak Ibu nanti mau membuat modulnya banyak sekali contoh-contoh modul yang sudah disediakan ingat itu tidak baku itu tidak sakkel garus seperti itu tetapi esensinya sesuaikan dengan peserta didik kita kondisi kelas kita karakteristik satuan pendidikan kita dan bagaimana nanti kita akan menggunakan model pendekatan pembelajarannya selanjutnya komponen inti ini tujuan pembelajaran jadi tujuan pembelajaran ini turunan dari CP ya Bapak Ibu kemudian dari CP itu di breakdown lagi menjadi alur tujuan pembelajaran dimana salah satunya ada tiga poin utama kompetensi konten atau materi dan juga variasi nah selanjutnya ada pemahaman bermakna seperti tadi yang saya sampaikan siswa ini kelompok ini sudah bisa memberikan identifikasi terkait banjir sumbernya dari apa kemudian mereka mengeksplorasi dengan berbagai sumber mereka mampu merumuskan solusi nah dari itu perlu nanti feedbacknya itu ditanyakan ulang melalui lima tahapan tadi kalau memang sudah bisa menjawab ya berarti pemahaman belajar the meaning of learning itu memang sudah terserap di siswa-siswi kita selanjutnya pertanyaan pemantik persiapan pembelajaran kegiatan asmen pengayaan sampai refleksi peserta didik dan guru lampirannya lembar kerja peserta didik ban bacaan guru dan peserta didik glosarium dan daftar pustaka nah bapak ibu langkah awal kita menggunakan 6 fase ya analisis kondisi dulu kemudian peserta didiknya seperti apa tipologi belajarnya bagaimana semangat belajarnya bagaimana kondisi lingkungan kelasnya jadi manajemen kelas sebaik mungkin ketiga bapak ibu akan menggunakan pendekatan ini yang kedua bagaimana atau tentukan dimensi profil penajar Pancasila apa yang mau dicapai bu ada semuanya boleh-boleh ketiga memang bapak ibu yakin bisa mencapainya itu tapi boleh juga hanya satu atau dua dan seterusnya sesuai dengan mata pelajaran bapak ibu disesuaikan CPTP-nya kemudian tentukan alur tujuannya guru dapat membeli ATP hasil pengembangan sekolah atau mengacu pada ATP yang sudah ada saran saya bapak ibu akan lebih berhasil guna berdaya guna ketika memang disesuaikan dengan kondisi bapak ibu selanjutnya susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia selain komponen inti guru dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kalau memang sarana prasarannya adanya hanya buku ya silahkan ditulis buku tidak harus ada PPT ada proyektor ada video dan sebagainya sesuaikan selanjutnya yang kelima pelaksanaan pembelajaran guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai modul ajar yang telah disusun fungsinya modul ajar ini kan guiding pedoman jadi sesuaikan dengan itu bu boleh enggak misalkan saya sudah menyusun modul ajar tetapi ada beberapa komponen ini yang dalam kegiatan pembelajaran kegiatan ini itu tidak saya gunakan nah ketika ada fase-fase tahap-tahap yang memang tidak Bapak-Ibu gunakan tentunya kapabilitasnya nanti juga akan berbeda maka itu sesuaikan dengan modul ajarnya kalaupun ada misalkan pergeseran sedikit misalkan oh karena tiba-tiba itu ini harus dipulangkan cepat ada musibah misalkan atau karena ada kejadian lain tidak apa-apa selama the learning of mindful itu terpenuhi pembelajaran bermaknanya selanjutnya evaluasi dan tindak lanjut nah tindak lanjut ini sebagai salah satu upaya untuk mengetahui kira-kira apakah modul ajar yang sudah kita susun itu memang sudah relevan itu sudah efektif ketika digunakan di kelas ada saatnya bu ini ternyata kurang setelah saya analisis indikasinya apa ternyata ketika saya menggunakan modul pendekatan ini modul ajar sudah saya buat sedemikian rupa tetapi ternyata dalam prosesnya itu peserta didik itu masih kesulitan berarti mungkin bisa ditambahkan langkah konkretasasinya seperti apa atau langkah teknisnya nah best praktiknya Bapak Ibu ingat modul ajar itu ada tiga komponen informasi umum komponen inti dan juga lampiran informasi umum dan lampiran poin 1 dan 2 maaf poin 1 dan 3 ini nanti boleh direduksi boleh dikurangi boleh ditambahkan esensinya sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu tetapi untuk komponen inti wajib ada nah bagaimana Bapak Ibu terkait dengan komponen modul ajar yang informasi umum ini ada beberapa poin identitas modulnya dulu nah informasi terkait nama penyusun afiliasi atau institusi tahun disusunnya modul ajar itu penting karena apa untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilannya tingkat kompleksitasnya kalau ada yang kurang di bagian mana sehingga semester berikutnya mungkin bisa diperbaiki selanjutnya jenjang sekolah ini penting karena apa karena dalam IKM segala pembelajaran didasarkan pada fase selanjutnya kelas kelas berapa alokasi waktu nah penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing sudah ada permendigput ristek ya permendigput itu terkait dengan alokasi waktu untuk SD berapa jam untuk SMP nya berapa jam SMK nya berapa jam karena apa karena di SMP itu mata pelajaran TIK itu yang sebelumnya hanya mata pelajaran pilihan atau ekstra kurikular atau tambahan itu menjadi mata pelajaran wajib nah disini nanti sesuaikan berapa JPNya nah nanti terkait dengan jam-jamnya akan saya share juga di grup ya Bapak Ibu beserta contoh-contoh modul yang tadi sempat Bapak Ibu minta seperti itu namun mohon maaf saya tidak bisa menyediakan permata pelajaran tetapi dari situ nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi Bapak Ibu nah selanjutnya pada informasi umum poin B kompetensi awal kompetensi awal ini knowledge atau psikomotorik pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu ini harus ada di awal kompetensi ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang jadi misalkan mata pelajaran banjir kompetensi awalnya satu siswa mampu menjelaskan tentang sebab banjir dua siswa mampu menarasikan dalam bentuk cerita tentang identifikasi masalah banjir yang ada di sekitar rumahnya misalkan dan seterusnya selanjutnya Bapak Ibu yang poin C profil pelajar Pancasila ini bisa menggunakan salah satu dimensi atau beberapa dimensi dari P3 nah dari enam dimensi profil pelajar Pancasila kaitkan yang terintegrasi ke dalam seluruh mata pelajaran nah disini materi isi pembelajaran pedagogi kegiatan proyek assessment ataupun kegiatan pembelajaran dengan berbagai model pendekatan pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan boleh hanya satu gotong royong saja yang mau dipenuhi boleh boleh hanya bernalar kritis saja boleh jadi tidak harus semua hal selanjutnya poin D sarana dan prasarana sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu materinya juga disesuaikan nah ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik Bapak Ibu dengan keterbatasan atau kelebihan misalkan teknologi termasuk sarana prasarana yang penting diperhatikan iya kalau sekolahnya sudah wifi-nya lancar jaya sarana prasaranya mumpuni bagaimana Bu dengan saya yang sekolahnya itu jauh sekali di pedalaman dimana jangankan ada IT atau wifi beberapa komputer saja itu harus digunakan secara beramai-ramai misalkan selanjutnya target peserta didik nah peserta didik yang menjadi target itu ada tiga hal utama yang peserta didik reguler atau tipikal ini umum tidak ada kesulitan dalam mencermah dan memahami materi ajar artinya tidak ada diferensiasi studying di kelas Bapak Ibu tidak ada diferensiasi student seperti itu selanjutnya peserta didik dengan kesulitan belajar peserta didik dengan kesulitan belajar itu bukan yang berkebutuhan khusus Bapak Ibu tetapi yang peserta didik reguler juga tetapi memiliki gaya belajar yang terbatas misalkan hanya satu gaya dengan audio ketika Bapak Ibu menjelaskan berbagai narasi berbagai penjelasan visual itu mereka tidak nangkap karena apa yang ditangkap hanya yang didengarkan saja tidak yang dilihat maka di awal ketika Bapak Ibu akan membuat modul ajar sesuaikan dengan karakter siswanya tipologi kelasnya gaya belajarnya seperti apa makanya saya sarankan dari kemarin bahwa Bapak Ibu perlu untuk meng-assessment dulu bagaimana kira-kira pemitaan karakteristik peserta didik kita itu penting Bapak Ibu karena itu nanti terkait dengan kapabilitas atau hasil belajarnya nah misalkan memiliki kesulitan dengan bahasa dalam pemahami materi ajar kurang percaya diri kesulitan berkonsentrasi jangka panjang dan sebagainya nah yang ketiga peserta didik dengan penyapaan tinggi dimana ini sudah mampu mencerna dan memahami dengan cepat mencapai keterampilan berpikir atas tinggi atau hots dan memiliki keterampilan memimpin ada biasanya di kelas itu yang memang lebih mendominasi kemampuannya dalam mengelola teman-temannya atau mengkoordinir teman-temannya itu biasanya selalu ada nah disini peserta didik yang menjadi target harus mampu memetakan itu bapak-ibu guru ini masuk ke yang mana ini masuk yang ada kesulitan belajar atau ini yang memang secara kognitif afektif maupun psikomotorik memang mereka holds high thinking order seperti itu dan ini biasanya di setiap kelas selalu ada yang seperti ini karena pada dasarnya ketika kita sebagai pendidik menilai itu kan berdasar kurva ada yang rendah ada yang paling tinggi ada yang sedeng-sedeng ada yang sangat rendah seperti itu nah selanjutnya bapak-ibu setelah target peserta didik selanjutnya yang terakhir yaitu model pembelajaran ini penting bapak-ibu model atau kerangka pembelajaran memberikan gambaran sistematis kalau kita hari ini membahas masalah berarti harus berbasis pada masalah masalahnya apa itu nanti sesuaikan dengan topiknya capaian pembelajarannya apa rumuskan dalam tujuan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran breakdown dalam bentuk alur tujuan pembelajaran dimana keberadaan modul ajar ini sebagai supporting sistem dalam mencapai capaian pembelajaran siswa kita dalam memenuhi dimensi profil pelajar Pancasilanya nah selanjutnya bapak-ibu yang kedua yaitu komponen inti ini yang wajib ada dimana tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal yang penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen karena ini standar kalau anak-anak itu sudah bisa mengidentifikasi masalah misalkan saya meminta merumuskan masalah ada kelompok yang identifikasi masalahnya lima ada yang tiga ada yang dua ada yang sama sekali gak bisa itu bapak-ibu harus membahas standarnya kalau lima nilainya berapa kalau tiga nilainya berapa dan sebagainya asesmen di awal itu penting selanjutnya tujuan pembelajaran ini menentukan kegiatan belajarnya kalau tujuannya ini hanya mendeskripsikan menggambarkan tentunya kegiatannya hanya sekedar memberikan buku bacaan kemudian minta mereka mencari kasus atau masalahnya apa sekedar itu karena hanya mendeskripsikan tetapi kalau mendeskripsikan mempresentasikan dan sebagainya jadi disesuaikan dengan itu dalam membuat tujuan pembelajaran selain dengan menentukan kegiatan belajar sumber daya yang digunakan apa saja sesuaikan dengan keberagaman murid berdasar tadi hots siswa kita sudah hots siswa kita mengalami kesulitan belajar atau siswa kita itu secara rata-rata kemampuan belajarnya sama dan selanjutnya metode asesmen yang digunakan seperti apa tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk bapak ibu bisa pengetahuan yang berupa fakta dan informasi bisa prosedural bisa pemahaman konseptual bisa pemikiran dan penelaran keterampilan bisa juga kolaboratif dengan strategi komunikasi seperti itu selanjutnya poin B pemahaman bermakna di mana pemahaman bermakna ini informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran contohnya kalimat pemahaman bermakna manusia berorganisasi untuk memicahkan masalah dalam mencapai suatu tujuan tujuan apa tentunya tujuan organisasi tujuan organisasi yang seperti apa misalkan disitu ada eksplorasi-eksplorasi kognitifnya makanya PBL ini karena based on problem berbasis masalah siswa diminta lebih aktif dalam menganalisis bernalar kritis seperti itu selanjutnya makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat habitat itu yang sesuai dengan makhluk hidup yang berada di air atau melatah itu seperti apa kemudian makhluk hidup yang bisa digurun itu seperti apa nah disini harus ada pemahaman-pemahaman bermakna caranya untuk mengetahui pemahaman bermakna ini sudah mampu dimiliki oleh siswa-siswi kita melalui feedback itu tadi letter of feedback itu selanjutnya poin C pertanyaan pemantik pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk apa untuk menumbuhkan suspend suspend itu segala sesuatu yang membuat penasaran menggelitik yang memunculkan rasa ingin tahu yang lebih sehingga dari rasa ingin tahu itu kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta diri itu tumbuh nah pertanyaan pemantik ini fungsinya untuk memandu siswa dalam memperoleh pemahaman bermakna sesuai tujuan pembelajaran contohnya pada pembelajaran melalui cerpen misalkan guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca apakah karena gambar-gambarnya apakah karena judulnya apakah karena jenis hurufnya apakah karena kisahnya apakah karena kisah cerpen ini karena terlalu pendek jadi penasaran kira-kira nanti kelanjutannya seperti apa nah disitu pertanyaan pemantik yang nanti opsional dari peserta didik kita itu akan banyak selanjutnya jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda apa yang akan kamu usulkan nah ini poin nomor dua ini eksplorasi siswa pasti akan lebih karena apa ketiga saya diminta membuat akhir cerita yang berbeda apa yang akan saya usulkan kalau misalkan ketiga cerpen yang dibaca saya sedih oh saya enggak ingin sedih saya inginnya happy ending akhirnya mengeksplorasi kemampuannya seperti itu selanjutnya poin D kegiatan pembelajaran dimana dalam kegiatan ini kegiatan inti sesuai langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan kegiatan awal inti dan juga penutup hanya saja dalam IKM penyusunan MA-nya langkah kegiatan pembelajaran ini ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan ingat Bapak Ibu kita ada aturan yang namanya JP nah meliputi tiga tahap ada pendahuluan atau awal inti penutup berbasis metode pembelajaran aktif pembelajaran aktif bisa menggunakan projek inquiry PBL TGT dan model-model pembelajaran yang lainnya karena sebenarnya model pembelajaran bukan sekedar yang ada dalam konteks dual teaching learning tetapi berbagai metode-metode dan model pembelajaran lainnya yang bisa Bapak Ibu terapkan untuk mampu mencapai dimensi profil pelajar Pancasilanya cuma mungkin untuk IKM ini biasanya yang sering terjadi itu kalau tidak PBL case study pasti project based learning karena kalau project based learning sebagai penguat P5 projek penguatan profil pelajar Pancasila padahal ketiga Bapak Ibu ingin menggunakan model pembelajaran PJBL juga tidak masalah ketiga itu bukan sebagai penguat P5 tetapi Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu hanya karena kurun waktunya more than lebih lama dibanding model pembelajaran yang lain karena ada produk biasanya jarang digunakan selanjutnya poin E assessment assessment digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan di awal tengah dan akhir kegiatan di mana jenis assessment ada tiga diagnostik sebelum pembelajaran pemetaan tipologi kelas itu tadi karakter peserta didik dan sebagainya formatif selama proses pembelajaran dan juga sumatif assessment pada akhir proses pembelajaran nah bentuk assessment yang bisa dilakukan sikap terkait profil pajar Pancasila dapat berupa observasi penilaian diri penilaian teman sebaya anekdotal selanjutnya selanjutnya untuk performa itu bisa presentasi drama pameran karya jurnal main mapping pun gak apa-apa terkait performa selanjutnya tertulis bisa melalui tes objektif esai pilihan ganda isian jawaban singkat benar salah apalagi untuk tertulis ini saya rasa banyak aplikasi selain kuisis kahot pirdek dan sebagainya yang nanti secara tidak langsung itu akan memberikan pemahaman bermakna jadi salah satu aplikasi yang saya sarankan pirdek bapak ibu ketika bapak ibu menggunakan problem based learning menggunakan pirdek dari topiknya kemudian nanti integrasi masalah kemudian nanti muncul cabang-cabangnya seperti apa dimana nanti videonya bisa muncul sumber belajarnya bisa muncul jadi semacam pembelajaran metaverse seperti itu nah selanjutnya poin F pengayaan dan remedial nah dalam IKM ini pengayaan ini merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat pengembangan potensi secara optimal sedangkan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan lebih untuk apa untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang karena biasanya di setiap kelas selalu ada peserta didik yang mengalami remedial seperti itu nah selanjutnya komponen yang ketiga yaitu adanya lampiran nah lampiran ini ada empat hal utama yang pertama lembar kerja peserta didik dimana lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik bukan guru meskipun nanti akan ada refleksi untuk guru dan siswa tetapi lembar kerja ini untuk peserta didik dan dapat diberbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-regular artinya peserta didik yang mengalami atau ada kelas diferensiasi selanjutnya bahan bacaan untuk guru dan peserta didik ini boleh nanti bapak ibu cantumkan di modul ajar boleh tidak karena apa masuk ke poin tiga lampiran boleh dikurangi boleh juga ditambahkan begitu pula dengan glosarium glosarium merupakan kumpulan istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal dilengkapi dengan definisi dan artinya glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam dan yang poin D daftar pustaka di mana daftar pustaka atau biasa disebut daftar rujukan sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar dapat melalui buku referensi majalah koran internet dan sebagainya nah itu terkait dengan komponen modul ajarnya mohon izin saya akan share terkait ini Bapak Ibu saya sudah membuat dalam bentuk kumpulan Bapak Ibu sekedap saya buka terlebih dahulu ini kemarin sudah kita bahas ya seperti ini ya nah ini untuk SMA jadi ini ketiga menggunakan pendekatan PBL jadi informasi umumnya nama penyusunya ini kemudian SMA nama sekolahnya mata pelajarannya biologi fasenya fase E kelas 10 semester 1 tahun pelajaran materi pokok terkait virus nah alokasi waktu 90 menit domainnya keanegara kaman hayati nah CP-nya capen pembelajaran pada fase E ini peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah jelas kalau CP-nya menyelesaikan masalah tetapi itu tidak menciptakan produk berarti ini mesti model pembelajarannya itu PBL nah kemampuan tersebut antara lain mengamati mempertanyakan memprediksi merencanakan dan sebagainya bu apakah ketiga sekedar merencanakan ketiga mengamati ketiga mendeskripsikan boleh boleh karena masalah itu tidak harus yang kompleks kalau ini saya beri contoh yang SMA itu lebih kompleks karena self agility siswa di fase SMA atau fase E ini memang mereka sudah lebih mandiri dalam proses pembelajarannya nah melalui ini profil pelajar Pancasila ini terkait dengan apa dengan bernalar kritis dan juga gotong royong kompetensi awal sebelum memulai kegiatan pembelajaran peserta didik mampu memahami ciri virus dan mampu membedakan proses replikasi virusnya profil pelajar Pancasila nya bernalar kritis dan gotong royong medianya ada powerpoint tentang materi virus video LKPD alat bahannya laptop proyektor LCD alat tulis jaringan internet sumber pembelajaran buku paket jurnal ilmiah kemudian sumber-sumbernya dicantumkan di situ targetnya peserta didik reguler 20 anak tidak ada APK kalau misalkan ada APK berarti Bapak Ibu menyusun modul ajarnya yang berdiferensiasi nah diferensiasi ini nanti ada secara konten template sama tetapi dalam perumusannya yang berbeda jadi biasanya harus ada penjelasan lebih spesifik dan detail seperti itu karena dalam anak-anak APK kan ada berbagai macam tunadaksa graita atau seperti apa nah itu kan biasanya memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik makanya ketika Bapak Ibu ada kelas dalam konteks diferensiasi learning itu dalam penyusunan modul ajarnya ini lebih kompleks dibanding yang kelasnya reguler tidak ada APK-nya model pembelajarannya digunakan problem base learning nah selanjutnya komponen inti ini Bapak Ibu tujuan pembelajaran jadi setelah melakukan diskusi kelompok jadi ini kan karena tadi dimensi profil pelajar Pancasilanya ini terkait dengan gotong royong yang akan dipenuhi tentunya harus ada pengelompokan pengelompokan nah disini dalam diskusi kelompok pembelajaran biologi menggunakan model PBL ini tentang virus kemudian ada peserta didik yang hanya kemudian mampu menganalisis peran virus yang menguntungkan dan merugikan B-nya terus kemudian dengan tepat itu D-nya nah dengan tepat D itu juga bisa dijadikan pertanyaan pemantik bagaimana penanganan virus dengan tepat pasti mereka akan mencari kira-kira kalau ada kena virus itu bagaimana menanganinya bagaimana dampak virus bagi kehidupan manusia yang harus ditangani dengan tepat nah ini ABCD-nya Bapak Ibu selanjutnya dalam tujuan pembelajaran setelah melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran biologi menggunakan model PBL tentang virus ini kan C peserta didiknya A mampu menyimpulkan pencegahan dan pengobatan infeksi virus B dan dengan tepatnya D nah pemahaman bermakna dalam mempelajari materi virus peserta didik dapat memahami bahwa sebagian besar virus merugikan karena cara hidupnya bersifat parasit atau intraselular obligat pada sel hidup artinya menempel namun ada beberapa jenis virus yang menguntungkan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia nah disini kan ada poin positifnya tentang virus poin kekurangan atau negatifnya nah pertanyaan pemantik hanya tiga ini cukup ketika nanti siswa-siswi kita kesulitan kita bisa untuk mengeksplore lagi pertanyaan-pertanyaan yang mampu memberikan clue seperti itu nah ini pertanyaan pemantiknya apa yang menyebabkan pandemi sekarang apa nama virus penyebab pandemi pasti mereka akan eksplorasi kira-kira pandemi karena apa karena ozon itu sudah mulai menipis kah karena era globalisasi kah dan sebagainya kemudian bagaimana dampak virus itu bagi kehidupan nah persiapan pembelajarannya peserta didik memahami virus guru menyiapkan video stimulus terkait vaksin nah ini yang disebut ketika bapak ibu guiding memberikan informasi di awal terkait masalah ketika ini fasenya fase tinggi fase tinggi saja itu kadang masih perlu diguiding apalagi yang fasenya fase A atau B nah langkah-langkah pembelajaran ini pendahuluan inti dan sebagainya itu pasti bapak ibu sudah lebih paham karena bapak ibu sudah bertahun-tahun ya melaksanakan ini selanjutnya bentuk asesmen ini ada tiga karena memang dalam proses melidikan kita menggunakan belum taksonomi ya bapak ibu kognitif intelektual afektif sikap atau etika kemudian psikomotorik itu terkait dengan keahlian atau kemampuan dan juga sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewa Toro cipta rasa dan karsa maka bentuk asesmen yang baik dalam proses pembelajaran itu juga harus mencakup tiga ranah asesmen sikap atau afektif observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung diamati dalam satu kelompok mereka yang mengerjakan siapa saja bagaimana ketika mereka berkomunikasi antara anggota kelompok dan seterusnya selanjutnya asesmen pengetahuan dari segi kognitifnya tingkat dari penyelesaian identifikasi masalahnya bagaimana cara mereka merumuskan solusinya dan sebagainya dan juga asesmen keterampilan dimana kreativitas kemudian sumber-sumber yang lebih banyak dan sebagainya itu harus ada di hasil rubrik dari peserta didik kita selanjutnya dalam instrumen asesmen kalau asesmen sikap ini bisa menggunakan observasi sikap kemudian asesmen pengetahuan bisa menggunakan pilihan ganda atau true or false bisa juga asesmen keterampilan ini dari hasil diskusi dan presentasi hasil diskusi nah pengayaan remedialnya peserta didik telah menyelesaikan soal LKPD dengan benar dan tuntas tentang virus peserta didik mengerjakan tes formatif remedialnya peserta didik yang belum dapat menyelesaikan maka dilakukan satu pemberian bimbingan secara individu yang kedua pemberian bimbingan secara kelompok kalau individu kan mungkin hanya beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan dan tentunya kesulitannya berbeda-beda sedangkan untuk kelompok dilakukan apabila dalam pembelajaran klasikal ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama jadi nanti yang mengalami kesulitan yang sama biasanya dikumpulkan untuk proses remedialnya refleksi peserta didik dan guru misalkan untuk peserta didik apakah kamu sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik ya misalkan tidak dan seterusnya sedangkan untuk guru apakah seluruh siswa sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik ya atau tidak ya kalau memang sudah mengikuti tidak ketika memang ada beberapa yang belum semuanya mengikuti proses pembelajaran dengan baik guru sudah mendampingi diberi tugas mengidentifikasi masalah tapi malah rame sendiri nah selanjutnya lampiran kemudian mengetahui kepala sekolah guru mata pajaran ini glosarium covid itu apa vaksin itu apa virus itu apa dan juga daftar pestakanya nah untuk lampiran bahan ajar peta konsep virus ini mungkin materinya ya bapak ibu apa itu virus kemudian bagaimana bentuk-bentuk virus bagaimana virus reproduksi dan sebagainya jadi esensinya ketika bapak ibu yang akan menggunakan model pendekatan PBL ini sesuaikan dengan materinya sesuaikan sesuaikan dengan pasenya dan jangan lupa ketika bapak ibu memilih menggunakan model pendekatan problem based learning ini bapak ibu kita sudah ada di level zoom taxonomy dalam level pembelajaran yang di level 4 minimal analyze bukan sekedar mengingat bukan sekedar memahami bukan sekedar mengaplikasikan tetapi sudah sampai ke tahap analyze bahkan lebih bagus lagi ketiga tahap evaluasi itu terpenuhi sesuai sintak dari PBL ada 5 tadi yang terakhir adanya evaluasi evaluasi saya yakin bisa diterapkan di fase B dan seterusnya tetapi untuk fase A biasanya sampai ke analyze itu sudah sangat luar biasa yang luar biasa siapa gurunya bapak ibu guru karena proses pendampingannya yang juga luar biasa seperti itu bapak ibu jadi ini salah satu contohnya kemudian ini LKPD-nya dan ini tidak ada ketentuan baku bapak ibu ini bapak ibu boleh membuatnya sendiri rubriknya juga misalkan peserta didik dapat menganalisis peranan virus yang terdapat di luar sekitar skor maksimal 10 kalau yang peserta didik hanya mampu menganalisis 2 atau menganalisis kurang dari itu berarti kan skornya tidak bisa 10 seperti itu nah ini bapak ibu bisa dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan bapak ibu seperti itu nah itu beberapa hal dari saya bapak ibu karena sudah ada notif ya dari moderator terkait waktu kita akan lanjutkan ke proses diskusinya baiklah bapak ibu saya kembalikan ke moderator silahkan bapak baik terima kasih ibu 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 dokter mawati atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini selanjutnya bapak ibu kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab silahkan bagi bapak ibu yang ingin bertanya bisa mengaktifkan price hand yang ada di zoom atau bapak ibu juga bisa menulis pertanyaannya dalam kolom chat yang ada di zoom meeting seperti itu silahkan ibu tadi saya ada baca satu pertanyaan di kolom chat boleh saya langsung bacakan iya silahkan bapak ini pertanyaan dari ibu umrah spd apakah pertanyaan pemantik siswa sudah punya pengetahuan tentang materi itu misalnya tadi apa yang membuat cerpen menarik dibaca apakah siswa di sini sudah mengetahui apa itu cerpen seperti itu pertanyaannya silahkan mungkin bisa langsung ditanggapi oke terima kasih moderator jadi ketika bapak ibu akan membuat pertanyaan pemantik itu kan wajib ada di yang namanya komponen inti dalam modul ajarnya bapak ibu tentunya peserta didik kita itu kadang belum tahu apa itu cerpen makanya dalam modul ajar itu dalam konteks pemberian materi itu dijelaskan seperti tadi virus dijelaskan virus itu apa jenis-jenis virus itu apa baru dari berbagai macam jenis virus itu kira-kira virus yang positif itu seperti apa virus yang merugikan itu seperti apa jadi pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan umpan untuk apa untuk mampu menumbuhkan menumbuhkan rasa penasaran peserta didik kita lho tadi kan itu membahas tentang cerpen kemudian cerpen yang baik itu seperti apa katakanlah saya tuh gak tahu ibu cerpen itu apa apalagi ketika ibu menanyakan tentang cerpen yang baik cerpen yang tidak baik saya belum sampai ketahap itu ibu tentunya ketika ibu menjelaskan hal tersebut di pertanyaan pemantik peserta didik akan bertanya kalau topik materinya tentang cerpen kemudian ada pertanyaan cerpen yang baik seperti apa katakanlah atau bagaimana analisa saya tentang cerpen sedangkan saya gak tahu yang disebut cerpen apa tentunya rasa ingin tahunya itu muncul jadi pertanyaan pemantik itu tidak harus siswa kita sudah tahu terkait materi yang akan kita ajarkan tetap tapi dari pertanyaan pemantik itu akan lebih menumbuhkan rasa keingin tahuan dari siswa-siswi kita untuk apa untuk mengeksplorasi kemampuannya dari berbagai sumber terkait dengan topik yang akan kita tanyakan dan anak-anak sekarang anak-anak kita sekarang itu ketika dikasih pertanyaan pemantik mereka tidak mau kalah dengan teman lainnya itu ketika kondisi lingkungan belajarnya ini aktif tetapi bagaimana ibu ketika lingkungan pembelajaran ini aktif saya sudah menjelaskan berjam-jam katakanlah saya sudah menjelaskan detail tetapi anak-anak itu jangankan mengangkat tangan untuk bertanya mereka itu ketika diberi tugas diselesaikan sampai akhir saja sudah Alhamdulillah nah tentunya ini menjadi hal yang berat bagi bapak ibu tetapi melalui pertanyaan pemantik kita ajak siswa-siswi kita untuk belajar bersama mengeksplorasi kemampuannya jadi pertanyaan pemantik bukan serta-merta mereka sudah paham tetapi karena mereka belum paham nanti mereka akan belajar melalui materi yang disediakan di tahap kegiatan intinya nah tahap kegiatan inti ketika materi sudah diberikan pengertian cerpen kemudian apa yang dimaksud dengan cerpen bagaimana pesan cerpen tersebut misalkan nah disitu nanti baru mereka akan diajak mengeksplor lagi terkait cerpen yang baik seperti apa cerpen yang sekiranya kalau selesainya itu masih menggantung nah itu bagaimana ketika kita memberikan tugas ke siswa-siswi kita itu agar nanti berupaya untuk menyelesaikan cerita yang dianggapnya masih menggantung jadi pepertanyaan pemantik ini sebagai pertanyaan umpan seperti itu Ibu demikian jawaban dari saya ibu siapa tadi dari ibu sebentar di kolom chat tadi dari ibu oh iya terima kasih ya terima kasih ibu baik selanjutnya disini sudah ada dari ibu seriwayo ningsi yang sudah resen silahkan ibu seriwayo ningsi bisa menghidupkan audio dan videonya assalamualaikum warahmatullahi barakatuh waalaikumsalam warahmatullahi barakatuh saya tadi banyak yang dicontohkan mengenai fase A atau B nah disini saya menghadapi saya seorang guru SMA dimana di sekolah saya sudah menerangkan merdeka itu dua tahun jadi ada fase E dan fase F tahun pertama saya tidak ditempatkan di fase E jadi saya masih memakai kurikulum 13 jadi mengajar kelas 12 tahun ini saya ditempatkan di dua dua kurikulum yaitu di kelas 11 itu adalah fase F kemudian di kelas 3 nya itu masih kurikulum 13 nah karena tidak salah pengertian saya tentang kurikulum merdeka ini adalah pada ciri khasnya adalah pada diferensiasi ada diferensiasi nah saya ingin tahu apakah yang sudah saya lakukan ini betul atau tidak begitu maksudnya jadi nanti saya hubungan dengan PBL nya jadi ketika saya masuk saya mengadakan assessment kebetulan saya mengajar fisika disini tadi harus tidak harus tapi difokuskan ke kontekstual kalau fisika ini kok saya sulit kalau saya bayangkan saya belum melaksanakan tapi saya bayangkan dulu wah kontekstual ini kalau fisika sulit kemudian tadi pagi saya melihat saya yang sudah membuat model ajar yaitu tentang biologi dan kebetulan juga virus saya pengen lihat karena kalau dari kemarin saya mendengarkan dari ibu itu kuncinya PBL itu ada di pertanyaan pematik nah saya ini pertanyaan pematik untuk fisika ini bagaimana kemudian jadi yang saya lakukan adalah ketika saya masuk saya mengadakan asesmen awal di situ saya mendapatkan saya membentuk dua kelompok yaitu kelompok A belum bisa dan kelompok B itu bisa yang saya tanyakan apakah difrensiasi itu seperti ini kemudian saya melihat model ajar yang dibuat oleh teman saya kebetulan juga virus tapi itu yang level F saya lihat pertanyaan pematik seperti apa karena biologi kan kontekstual ketika saya lihat ternyata pertanyaan pematik itu tidak seperti yang saya bayangkan ketika saya menangkap penjelasan ibu jadi bukan suatu pertanyaan tapi ada hampir seperempat dari HVS kuarto jadi ada statement statementnya virus itu nanti dihubungkan dengan HIV ada dihubungkan dengan COVID itu itu ada statement dulu terus baru ada pertanyaan itu yang saya dapatkan di level F dikatakan pertanyaan pematik nah terus kalau misalnya ini saya teruskan lagi berarti nanti ketika saya membuat pertanyaan pematik saya harus membuat dua pertanyaan pematik yang satu untuk kelompok A yang belum bisa dan kelompok B yang sudah bisa berarti saya nanti pelaksanaan PBL saya itu harus seperti itu gitu maksud saya jadi terus saya membayangkan terus nanti penilaian saya kan rubrik itu rubrik yang saya hubungkan dengan skala saya skala jadi nanti memudahkan saya untuk saya masukkan ke dalam nilai rapot nantinya nah ketika nanti itu sudah itu berarti pelaporan saya bagaimana itu A itu kan tidak bisa itu bisa ketika saya harus memantau itu saya menemukan ini bisa dan yang B itu tentunya bisa sesuai dengan level B yang hot berarti yang A ini berarti saya tidak berani hot itu saya memantau bagaimana itu yang saya belum terbayangkan sama sekali terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Besriwah Yuning Seh dari mana Ibu saya dari SMA 1 Kabupaten Rembang Jawa Tengah Oh Jawa Tengah Jih Ibu Pantai Kartini bagus Ibu di sana Terima kasih saya mohon izin menjawab ya Mas Pondera Jadi ini Ibu Sebelumnya saya mohon izin bertanya sekolah Ibu termasuk dalam kluster Merdeka Belajar yang kluster apa Mandiri Belajar Mandiri Berubah atau Mandiri Berbagi Mandiri Berubah Mandiri Berubah Oke karena sudah dua tahun ya Nah mengapa ini saya tanyakan Bu karena memang di beberapa sekolah-sekolah di Indonesia itu ketiga fasenya dari Mandiri Belajar sudah dalam menyelesaikan satu tahun dua semester kemudian tahun kedua itu biasanya memang sudah ke arah Mandiri Berubah Nah ketiga Ibu sebelumnya ini tidak diberikan di fase ini kemudian pada saat ini harus memegang fase yang berbeda Nah ini ketika kita berbicara diferentia learning itu bukan sekedar dari IKM ataupun kurtilas yang digunakan karena memang di beberapa sekolah IKM ini masih belum banyak digunakan secara full ada kelas-kelas tertentu yang memang diwajibkan menggunakan IKM tetapi beberapa kelas lainnya itu ada yang masih menggunakan kurtilas seperti itu Ibu Nah ketiga Ibu ingin menyusun modul ajarnya nanti digaitkan dengan PPL dan sebagainya dan akan dibuat dalam konteks diferentia learning yang disebut diferentia learning ini artinya bahwa pembelajaran di kelas itu tergantung karakter peserta didiknya tergantung situasi dan kondisi yang Ibu hadapi dan juga karakter dari satuan pendidikannya Nah kalau yang disebut diferentia learning bukan berarti memadukan antara kurtilas dan IKM dijadikan satu embatan tetapi diferentia learning ini artinya pembelajaran yang dilakukan itu mampu mengadopsi kebutuhan peserta didik kita Bu bagaimana ketika yang satu ini saya masih harus kurtilas tetapi yang satu saya harus IKM ini nanti untuk topik kompleks komponen utama per topiknya itu dibuat secara general saja Ibu karena apa ketiga Ibu nanti tadi sudah membuat yang fase A ini atau yang kelas A kelompok A ini yang belum mampu kelas B ini yang sudah host berpikir high thinking order nah ketiga Ibu nanti membedakan dua sedangkan MA nya itu hanya satu Ibunya nanti juga akan repot asesmennya dua nanti ketiga direpot itu juga harus dipilah lagi nah cara yang paling efektif seperti apa Ibu tentunya ketiga Ibu nanti membuat atau menyusun modul ajar yang pertama yang harus dijadikan dasar lihat fase kelasnya terlebih dahulu karena apa karena dalam IKM ciri khasnya selain fleksibilitas dan dinamis bersifat diferensiasi sesuai dengan karakter siswa kondisi guru kondisi satuan pendidikannya tidak lupa bahwa kita juga didasarkan pada fase perkembangan tentunya setiap fasenya memiliki potensi perkembangan peserta didik yang beragam karena acuanya kalau dikurtilas itu tidak memperhatikan atau tidak sepenuhnya mengeksplorasi terkait multiple intelligence tetapi untuk IKM ini yang diperhatikan terkait multiple intelligence kecerdasan minat potensi siswa yang ada di kelas kita seperti itu jadi bikinnya secara general sesuaikan dengan fasenya itu tiga langkah utama yang harus ada karena fase A targetnya itu level 1 level 2 cukup tetapi kalau sudah fase E fase F itu pasti mereka sudah create seperti itu karena apa self-agility mereka sudah lebih berkembang dibanding siswa-siswi kita yang masih duduk di kelas SD seperti itu selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan pemantik jadi pertanyaan pemantik mau diberi narasi terlebih dahulu mau diberi data pendukung terlebih dahulu baru pertanyaan atau langsung pertanyaan itu boleh tergantung fasenya kalau saya ketika menjadi guru saya tidak akan memberi pernyataan baru pertanyaan karena apa apalagi ketika ini based on problem pembelajaran berbasis masalah karena saya ingin anak-anak itu mampu mengeksplorasi pengetahuannya kemampuannya berdasar pertanyaan pematik yang sederhana dari saya karena ketika sudah saya kasih treatment pernyataan baru saya beri pertanyaan mereka sudah akan tergiring ke pernyataan yang saya sampaikan berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Hadi misalkan 2023 virus merupakan bla 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 misalkan seperti itu maka teridentifikasi bahwa varian virus-virus adalah sebagai berikut dia sudah secara mindsetnya sudah digiring untuk mengikuti pernyataan itu sehingga fase eksplorasi kreativitas knowledge siswa kita itu tidak bisa sampai kebenaran kritis secara optimal karena apa sudah diguiding terlebih dahulu dengan pernyataan tetapi ketika ibu membuat dalam bentuk pertanyaan sederhana tetapi itu mampu menjadi umpan untuk mampu menumbuhkan rasa ingin tahu siswa itu lebih efektif karena apa karena tujuannya kan berbasis masalah tentunya dengan adanya pertanyaan sederhana siswa itu akan mencari-cari oh yang baik itu seperti apa standarnya seperti apa indikatornya seperti apa dibanding ketika sudah diberi pernyataan tetapi ini tidak disalahkan mau pertanyaan saja mau pernyataan plus pertanyaan ini tidak disalahkan karena esensinya IKM ini adalah kurikulum struktur kurikulum yang fleksibel sesuaikan dengan kompetensi peserta didiknya karakernya kondisi kelasnya dan mata pelajaran serta didasarkan pada fase perkembangan anak-anak kita atau peserta didik kita itu Ibu nah selanjutnya Ibu ketiga tadi Ibu saya sudah membuat yang kelompok A ini yang secara kemampuan kurang yang B ini yang sudah Height Tinker Order misalkan nah ketiga Bapak Ibu Ngapunten Ibu membuat skala assessment buat yang umum tidak perlu dibedakan tetapi disitu nanti fluktuatif rentangannya itu yang Ibu membuatnya secara spesifik nah biasanya gunakan apa gunakan Delpy questionnaire atau teknik Delpy jadi misalkan pertanyaannya atau tugasnya sama butir itemnya tetapi ketiga kelompok ini bisa mengidentifikasi lima hal itu poin maksimal lima puluh katakanlah atau misalkan bisa mengidentifikasi sepuluh hal poinnya sepuluh ketiga bisa mengidentifikasi hanya empat hal poinnya empat puluh ketiga bisa mengidentifikasi enam hal berarti nilainya enam puluh seperti itu jadi dibuat rentang skala satu berapa dua berapa tiga berapa empat berapa dan seterusnya jadi cara pembuatan assessment untuk skala sikap paling mudah itu menggunakan teknik delpy jadi melalui ada butir itemnya standar ini baik untuk yang kelompok A yang mengalami kekurangan atau yang untuk kelompok B yang sudah high thinking order tetapi yang dibedakan di rentangannya karena mengapa ini harus menjadi satu karena ini prosesnya satu kelas satu fase tetapi ketika berbeda fase perkembangan peserta didik itu baru boleh dibedakan tapi kalau khusus untuk fase F ya nanti assessmentnya langsung satu satu kelas itu nah dari situ nanti tahap refleksi guru maupun peserta didiknya itu juga lebih mudah ibu nanti melakukan sehingga dalam memberikan penguatan leader of feedbacknya itu nanti juga pembelajaran bermakna itu bisa dirasakan karena apa kok ini ibu membuatnya harus satu meskipun di dalamnya ibu bisa-bisa ada yang mampu atau yang kurang mampu katakanlah karena yang namanya CP itu tidak terpisah tidak memandang siswa kita itu paham atau tidak siswa kita setengah paham atau tidak atau siswa kita sudah sangat paham atau tidak CP ini menjadi satu kesatuan yang utuh dimana nanti di breakdown menjadi tujuan pembelajaran kalau tujuan pembelajarannya mendeskripsikan menarasikan menganalisis menemukan masalah berarti kan tempatnya ini harus terpenuhi baik oleh kelompok siswa yang belum mampu secara hack thinking order atau yang sudah mampu secara hack thinking order jadi secara rumpun generalnya sama yang membedakan adalah spesifikasi di rentang penilaian yang ibu buat di rubriknya dan di standar asesmennya itu nah selanjutnya ibu ketiga ibu menghadapi kondisi memegang atau membuat pertanyaan pemantik terkait fisika sebenarnya banyak ibu fisika kita banyak mempelajari tentang gaya terus kemudian terkait dengan hukum Newton dan sebagainya misalkan ketiga membuat pertanyaan pemantik tidak harus segala sesuatu yang harus kompleks harus besar didasarkan dari jurnal dan sebagainya tidak harus tetapi sesuaikan pertanyaan pemantik itu dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai kalau tujuannya sekedar menganalisis dan mencari solusi berarti kalau pakai belum taksonomi level itu masuk ke level 4 dan 5 sesuaikan dengan itu tetapi kalau misalkan hanya sampai ke analis saja ke level 4 saja sesuaikan dengan itu pertanyaan pemantiknya hanya catatan di sini karena IKM ini lebih fleksibel lebih dinamis disesuaikan dengan karakteristik kondisi peserta didik kondisi kelas kemudian bagaimana nanti model pembelajaran yang akan ibu lakukan tentunya dalam menyusun pertanyaan pemantik ini upayakan not only what or where or who or who tetapi paling tidak ada why and how itu paling tidak ada itu kalau hanya apa yang disebut virus apa yang disebut hukum Newton siapa penemu hukum Newton dimana pertama kali hukum Newton ini dicetuskan itu saya rasa bukan memantik karena apa itu secara data bisa diakses tetapi ketika pertanyaan why mengapa hukum Newton ini terjadi katakanlah atau how bagaimana proses hukum Newton ini ditemukan dan sebagainya itu lebih mengeksplorasi yang namanya knowledge dari peserta didik dan juga mampu mengeksplorasi keaktifan peserta didik kita jadi ketika ibu membuat pertanyaan pemantik boleh diberi pernyataan yang panjang lebar terlebih dahulu didasarkan data misalkan baru pertanyaan boleh juga langsung dalam pertanyaan pertanyaan yang sederhana tetapi sekiranya pertanyaan itu mampu untuk mengeksplorasi potensi mengeksplorasi pengetahuan dan mampu merekonstruksi apa yang sudah dipelajari oleh siswa-siswi kita seperti itu nah tadi terkait contoh modul ajar virus itu tadi fasenya fase E jadi setiap fase perkembangan dalam IKM ini memang memiliki konteks cakupan akumodir yang berbeda kalau fase A itu hanya di level 1 2 itu seluar biasa fase B itu masuk ke fase ke level 3 atau level 4 itu sudah sangat luar biasa biasanya fase B itu kadang masih di level 2 atau 3 nah kalau fasenya E itu pasti sudah sampai ke level 5 sedangkan kalau F apalagi ini saya rasa berdasarkan level justifikasi teoretis dan empiris itu pasti sudah sampai ke level 6 mulai create seperti itu jadi esensinya ketiga nanti ibu akan menyusun diferensiasinya secara dasar memang disesuaikan sesuai dengan tugas yang Bapak Ibu emban tetapi nanti terkait dengan pertanyaan pemantiknya boleh pernyataan ataupun boleh pernyataan plus pertanyaan ataupun boleh pertanyaan saja tetapi upayakan not only who how and where tetapi ada why and how seperti itu terus selanjutnya Ibu ketika sudah mengklasifikasikan pemetaan kemampuan peserta didik di kelas kita tetap nanti asesmennya harus mampu menaungi seluruh kelas meskipun nanti ada dalam kelas itu yang high thinking order ada yang belum high thinking order karena nanti di kapabilitasnya di hasil akhirnya itu tetap harus menjadi satu kesatuan yang utuh karena esensi penilaian dalam proses pembelajaran itu adalah kurva terbalik seperti itu tidak mungkin satu kelas semuanya nilainya 100 berarti ada 100 90 bahkan mungkin ada yang 30 seperti itu itu jawaban saya untuk Ibu terima kasih Ibu Sriwah Yuning saya selalu tetap semangat baik terima kasih atas jawabannya dari Ibu Dr. Namawati baik jika tidak ada Bapak dan Ibu peserta yang ingin bertanya lagi mungkin Zoom meeting pada malam hari ini kita akan akhiri sampai disini tapi Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir karena kegiatan dikladaring Guru Cendika ini akan berlanjut selama hari ke depan melalui diskusi interaktif melalui WA Group dimana dalam WA Group tersebut sudah bergabung bersama kami atau kita semua Ibu Dr. Namawati MPD selaku narasumber pada malam hari ini sehingga Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada Ibu narasumber di dalam WA Group seperti itu dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu narasumber yang sudah memberikan atau diskusi bersama kita dengan materi yang sangat luar biasa dan sangat lengkap menurut saya dan saya juga ingin berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah aktif mengikuti diklat dari Guru Cendekia pada Zoom meeting kedua ini dan Zoom meeting pada malam pertama kemarin terima kasih Bapak Ibu semoga apa yang Bapak Ibu lakukan pada malam hari ini bisa berkah dan menjadi halal bagi Bapak Ibu semua amin bagi Bapak Ibu yang terkendala sinyal dan mungkin tidak sempat mengikuti Zoom secara penuh Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena rekaman kegiatan pada malam hari ini akan saya share melalui grup WA-nya seperti itu dan untuk fasilitas sekali lagi Bapak Ibu saya ingin ingatkan seperti absensi e-sertifikat laporan pengembangan diri dan lain-lain Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena semuanya sudah kami sediakan secara utuh dan akan kami share melalui WA-grupnya pada hari Senin depan atau satu hari setelah kegiatan ini berakhir seperti itu Bapak Ibu baik Bapak Ibu mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian pada Zoom meeting pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dr. Mahati dan itu Bapak Ibu peserta di Keladari Guru Cendekia pada malam hari ini sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih wawon izin